Intro Mas Yopi hari ini mungkin jadi MC di salah satu acara drama musikal Yang mendukung anak-anak dengan keterbatasan Nah itu seperti jawabnya Mas Yopi Jadi hari ini teman-teman saya ada di acara yang punya judul Kasih Menembus Batas Ini adalah acara drama musikal Jadi anak-anak di pabel dan anak-anak yang pada umumnya tampil di depan panggung atau di atas panggung Mereka sudah latihan berbulan-bulan untuk menampilkan semua pesan Pesannya adalah tentang kasih, toleransi, keberagaman dan bahkan dalam keterbatasan seseorang Dia masih punya kelebihan Nah jadi pesan kebaikan ini dirangkum dalam cerita drama musikal Sehingga nanti menjadikan kesempatan orang belajar Dari drama ini Anak-anak berkebutuhan khusus itu ada di sekitar kita loh Dan mereka bukan orang-orang aneh Mereka ini orang-orang istimewa Karena Tuhan gak pernah gagal merancangkan sesuatu di dalam hidup manusia Jadi kalau Tuhan ciptain manusia Sempurna apa adanya Tapi keundikan dia harus ada yang bisa menyadarinya Begitu Tapi untuk persiapan hari ini nih Mas Coki Ada persiapan khusus kasih atau Emang dari jauh-jauh hari tadi kan kalau teman-teman yang terlibat di dalam musikal Persiapan sebulan Mas Coki sendiri? Ini permintaan dari sahabat saya Ibu Melin Tenardi Beliau bilang Bang Coki harus ikutan nih Ini adalah ladang kebajikan Di sini Bang Coki akan menabur benih yang baik Karena akan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus Saya sih ngerti Ketika orang minta ke saya untuk terlibat dalam acara serupa Beliau-beliau ini tahu cerita saya Saya punya adik yang berkebutuhan khusus Umurnya sekarang 28 tahun Dan Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari mujizat kepada mujizat Jadi buat saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Kedekatan kami sulit untuk digambarkan dengan kata-kata Karena waktu dia tumbuh kembang, saya ada di sana Saya di Bandung Sekarang dia di Bandung, saya di Jakarta Sayangnya saya sama Citra Adik saya namanya Citra Teman-teman bisa lihat di Instagram saya Bagaimana saya berkata-kata terhadap Citra Dan ini bukan otomatis Saya sayang sama Citra itu karena orang tua saya Yang mengajar dan mendidik saya menerima kekurangan keluarga Itu juga yang saya perbuat kepada orang-orang lain yang gak sedarah sama saya Saya memandang mereka seistimewa Citra